Intro Hai semua Di siang yang cerah ini Aku lagi ambilin baju Karena kemarin pak suami juga udah cuci baju Dan sekarang udah kering Jadi waktunya aku buat ambilin aja Di sini Eliona minta digendong Karena dia tuh lagi Apa ya Kayak rewel dan tantrum gitu loh Jadi dia tuh minta digendong Jadi setiap aktivitas di hari ini Semuanya dia Minta digendong Ya sebenernya agak susah sih Tapi ya mau gimana lagi Namanya juga ibu rumah tangga Kegiatannya juga kan full di rumah Dengan Keribetan Punya anak toddler Kadang itu juga aku masih kurang Bersyukur aja Di luar sana tuh banyak banget Ibu rumah tangga yang lebih susah Daripada aku Padahal aku juga puji Tuhannya Diratukan sama pak suami Jadi kegiatan rumah tangga itu Aku semuanya dibantu Gitu masih aja ngeluh Masih aja sering Curhat ke pak suami Kalau ngerasa capek Ngurus anak Tapi ya gimana lagi Persiapan hati setiap ibu kan beda-beda ya Kalau aku tuh masih kaget Ketika aku punya anak yang super aktif Soalnya yang bilang Eliona aktif itu gak cuma aku doang Tapi ada tetangga Ada opungnya Ada Ngkongnya Ada semua yang lihat Eliona Bahkan kemarin itu juga diajak Buk bersama temen-temen SMA papanya Dan semua temennya itu bilang Kalau Eliona itu aktif banget Kadang di kamera itu kan Kegiatannya gak seberapa ya Tapi kalau di luar kamera Aduh Bener-bener dia itu aktif Jadi aku tuh kaget banget Susah untuk mengimbangi kegiatannya Dia dengan proyeknya yang cukup banyak Kan toddler itu kegiatan dan proyeknya Cukup sibuk ya Banyak banget Oke disini aku udah mau selesai Buat ambilin bajunya Dan nanti aku mau lanjut Diajak pak suami Buat jalan-jalan Untuk refresh otak Karena seharian Eliona tuh rewel banget Jadi seharian itu aku beraktifitas Sambil gendong Eliona Jadi dia di rumah tuh tantrung Nangis Entah minta apa Aku juga gak paham Jadi pak suami Puji Tuhan pengertian Ajak aku dan Eliona Buat refreshing Setidaknya Makan di luar Atau jalan-jalan di luar Itu udah menghilangkan sedikit stress ya Dan pak suami tanya Mau keluar jalan-jalan Atau belanja Atau makan Yang jelas aku pasti pilih makan Karena kalau makan dan jajan itu kan Bikin kita kenyang ya Tapi kalau jalan-jalan itu bikin capek Dan belanja bikin uang kita habis Jadi Yang paling tepat ya cuman makan Dan aku pilih kegacauan Karena aku tuh udah terbiasa makan Makanan yang Sering aku makan Jadi bukan makanan yang coba-coba gitu loh Lebih baik daripada kena zong Jadi aku langsung aja tentuin Karena aku tuh suka banget sama gacauan Aku tuh suka sama dimsumnya Makanan-makanan pendampingnya Kalau untuk mie ya biasa aja sih Tapi Untuk saat ini aku Pergi ke mie gacauan Daerah Krian Sidoarjo Biasanya aku di Wiyung Di daerah Surabaya Tapi karena aku takut disana rame Jadi aku kesini aja Dan disini puji Tuhannya Sepi Gak seberapa rame juga Karena aku berangkatnya sekitar Jam 7 malam Jadi mungkin waktunya Kalian buat raweh ya Disini aku pesennya 3 mie Untuk Elyona gak pedas Untuk aku mie gacauan Yang level 3 Untuk dimsumnya Aku pilih Aku lupa namanya Apa sih Udang rambutan Sama udang keju Sebenernya Mau pesen Siaumainya juga Tapi Takut gak habis Karena Kan Elyona juga Mie nya Gak bisa habis Satu porsi Jadi aku dan pak suami Harus habisin Daripada nanti Kekenyangan Dan gak habis Kan mubazir ya Jadi ya Sesuaikan aja Sama isi Kemampuan perut Aku dan pak suami tuh Suka makan Tapi kita beda Selera ya Kalau aku tuh Suka makan Yang biasa Aku makan Tapi kalau pak suami tuh Suka sama Hal yang Baru Jadi dia itu suka banget Coba-coba menu Atau coba-coba Makanan lain gitu Kalau aku sih Gak bisa ya Jadi kalau Terbiasa makanan itu Ya Udah pasti Aku pesen itu Dan Aku Itu Suka pedas Tapi Bukan yang pedas banget Karena kalau pedas banget Kan gak bisa dinikmati Jadi kayak Gak ada rasa gitu Di lidah Apalagi After setelah makan Pastikan perut panas ya Jadi lebih baik Yang sedang-sedang aja Kalau pak suami sih Kayaknya Suka pedasnya Lebih deh Lebih daripada aku Maksudnya dia Lebih kuat pedas gitu Daripada aku Bisa dibilang Aku dan pak suami Itu Gendutan setelah menikah Iya kayaknya deh Dan banyak banget juga Yang bilang Entah itu keluarga Saudara Atau teman Atau tetangga Itu juga banyak banget Yang bilang seperti itu Karena mereka tahu ya Masa muda kita Itu kurus Sebelum menikah Apalagi Waktu kita menikah Itu kurus banget Tapi setelah menikah Itu kayaknya Aku dan pak suami Naiknya banyak deh Kalau aku kan Habis hamil Dan melahirkan Jadi turunnya Agak susah Tapi kalau pak suami Itu kayaknya Naik sekitar 10-15 kilo deh Atau lebih ya Aku juga gak tahu Kayaknya dulu itu Beratnya cuma 60 Tapi sekarang bisa Sampai angka 8 Awal-awal dulu sih Pernah Nge-gym Tapi mungkin sekarang Karena Pekerjaannya Udah Bikin dia capek banget Jadi Dia skip Gymnya Karena aku juga tahu ya Pasti nge-gym itu kan Capek 2 kali lipat Apalagi setelah pulang kerja Tapi sebenarnya kan Itu juga Olahraga yang bikin Sehat badan ya Tapi ya Gimana lagi Namanya juga capek kerja Aku dulu juga seperti itu Pulang kerja Capek ya tidur Tapi kalau dulu kan Gak gendut Karena bisa jaga makan Tapi kalau Sekalak Sekalak Sekarang Aduh Agak Susah Untuk jaga makan Karena pak suami Selalu turutin aku Jadi kayak Aku stress sedikit Jaga anak gitu Ditanyain Mau makan apa Mau jajan apa Mau kemana Jadi ya Gimana mau jaga badan ya Kalau pak suaminya Pengertian banget Kayak gini Tapi aku bersyukurnya Punya suami yang Baik banget Dia selalu Ngertiin Perasaanku Moodku Dan dia Gak pernah ngeluh Masalah uang Atau masalah Pekerjaan rumah Jadi aku selalu Berdoa Buat dia Supaya Dia tetap sehat Tetap bisa kerja Dan tetap semangat juga Cari nafkahnya Karena dia tahu Jajan anak Dan istrinya itu Banyak Oke Disini udah Waktunya penghabisan Jadi tinggal Sisa-sisa aja Terima kasih Yang udah nemenin Bye Bye